Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di mata kuliah fisiologi olahraga Hari ini adalah pertemuan perdana kita Bahasan yang akan kita bahas di hari ini adalah Apa itu fisiologi dan dimana ruang lingkup fisiologi itu sendiri Yang pertama yang akan kita bahas adalah fisiologi Fisiologi berasal dari dua kata bahasa Yunani Yaitu fisis yang berarti asal-usul atau hakikat Dan logia yang berarti kajian Fisiologi atau yang biasa disebut ilmu faal adalah Salah satu dari cabang-cabang biologi Yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan Jadi di dalam fisiologi itu ada Tumbuhan, ada manusia, ada hewan Itu adalah kecabangan yang dipelajari dalam fisiologi Dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah fisiologi manusia Sehingga yang akan kita pelajari itu Semua fisiologi yang terkait dengan manusia Fisiologi manusia adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan cara kerja organ tubuh Serta perubahan fungsi organ tubuh yang diakibatkan oleh adanya pengaruh dari dalam atau luar tubuh Jadi pengaruh dari luar itu bisa berarti suhu, cuaca, panas terik matahari Dan pengaruh dari dalam tubuh adalah yang ada dalam tubuh kita sendiri Sedangkan fisiologi olahraga itu adalah ilmu yang mempelajari Perubahan-perubahan yang terjadi dari fungsi dan cara bekerja organ tubuh kita Yang bersifat sementara Atau menetap yang disebabkan oleh pengaruh olahraga pada waktu tubuh sedang aktif berolahraga atau istirahat Organisasi tubuh manusia Jadi dalam sistem tubuh manusia itu terdapat organisasi seperti halnya Organisasi yang berada di dunia atau yang biasa kita kenal Contohnya organisasi di bidang olahraga Di situ ada dari yang tingkat pusat, provinsi, kabupaten Sama halnya dengan organisasi di tubuh manusia Jadi ada dari yang tingkatan terkecil hingga yang terbesar Atau yang paling rendah kedudukannya hingga paling tinggi kedudukannya Yang pertama itu dari tingkat terkecil itu adalah sel Jadi di dalam sel itu ada tingkat kimia Itu ada atom dan ada molekul yang menyusunnya Selanjutnya dari bagian sel yang terkecil itu Beberapa sel membentuk jaringan Contoh ada jaringan otot Selanjutnya dari jaringan itu membentuk organ Dari beberapa jaringan itu membentuk organ tubuh Contohnya ada organ jantung, organ usus, ada paru-paru Dari beberapa organ itu naik ke atas lagi itu menjadi sistem organ Jadi beberapa organ yang saling bekerja sama menjadikan itu sebuah sistem Contohnya ada sistem organ pencernaan, ada pernafasan, ada peredaran darah Selanjutnya dari semua sistem organ yang ada itu membentuklah tubuh manusia Jadi tubuh manusia itu layaknya seperti organisasi yang kita kenal Bahasan pertama kita adalah sel Jadi sel itu merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis Jadi semua sistem atau fungsi kehidupan itu diatur dan berlangsung di dalam sel Karena itulah sel dapat berfungsi secara autonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi Selanjutnya setelah sel itu dari beberapa sel itu akan membentuk jaringan Contoh ada jaringan ikat, ada jaringan epitel, ada jaringan otot, ada jaringan syaraf Itu contoh beberapa jaringan Jadi jaringan manusia itu adalah kumpulan sel yang membangun tubuh manusia Jaringan itu membangun lengan, membangun kaki, tangan, serta organ-organ Seperti lapisan lambung, paru-paru, otak, dan lainnya Itu adalah jaringan Selanjutnya setelah jaringan itu akan membentuk organ Jadi dari kelompok-kelompok jaringan itu akan membentuk organ Organ itu adalah jaringan yang melakukan beberapa fungsi Organ secara umum mencakup ada organ jantung, paru-paru, ada otak, ada mata, lambung, lingfa, pankreas, ginjal, usus, dan lain-lain Itu adalah organ Organ itu memiliki fungsi masing-masing Contohnya otak untuk apa untuk berpikir Jantung untuk apa memompah darah ke seluruh tubuh Selanjutnya ginjal untuk apa, pankreas untuk apa itu memiliki fungsi masing-masing Selanjutnya dari organ-organ itu akan membentuk menjadi sistem organ Sistem organ itu adalah sistem atau bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi yang lebih kompleks Jadi contohnya proses pencernaan yang kita lakukan saat Anda makan itu masih berupa dalam bentuk sumber makanan Atau makanan-makanan sumber nutrisi bagi tubuh kita Setelah Anda makan itu akan masuk ke lambung dan semua di lambung itu mulai akan diolah hingga sampai diusus Itu akan diserap sari-sari makanannya Itu salah satu contoh bahwa sistem organ itu bekerja dari beberapa organ yang saling bekerjasama Jadi sistem organ juga disebut kumpulan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu Jadi seperti itu sistem organ Setelah dari yang terkecil sel, kemudian ada jaringan, selanjutnya ada organ dan sistem organ itu membentuk tubuh manusia Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bidang struktural tubuh Apa itu bidang struktural tubuh? Jadi bidang struktural tubuh itu merupakan bidang imajiner yang menembus tubuh untuk menunjukkan poin-poin rujukan Jadi bidang-bidang itu terdiri dari tiga Yang pertama ada sagital Jadi sagital itu adalah bidang yang membelah tubuh menjadi dua Yaitu bagian kanan tubuh dan bagian kiri tubuh itu adalah bidang sagital Selanjutnya bidang frontal Bidang frontal itu membelah tubuh bagian depan dan bagian belakang Jadi pas di tengah tubuhnya Selanjutnya yang ketiga itu adalah tanverse Itu membelah tubuh menjadi dua Yaitu bagian atas dan bagian bawah Dibelah pas di daerah pusar Selanjutnya ada posisi anatomis tubuh Apa itu posisi anatomis tubuh? Itu digunakan sebagai rujukan agar hubungan dengan seluruh bagian tubuh dapat dijelaskan Posisinya antara lain Yang pertama itu untuk yang bagian depan itu ada anterior, superior, cranial, sinister, dexter, inferior, caudal, lateral, dan medial Selanjutnya ada yang posterior Itu ada proximal dan distal Kemudian yang lateral itu ada bagian ventralnya Anteriornya, dorsal, bagian posteriornya Demikian materi fisiologi manusia Yang membahas tentang apa itu fisiologi dan ruang lingkupnya Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya Saya Ehri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh